Salam, selamat malam Amang Inang Jemaat GKPA dimana saja berada Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasihi sahabat GKPA TV Malam ini kita akan membaca sebagian firman Tuhan yang diambil dari 2 Pilipi ayat 1 sampai 11 Sebelum kita membaca firman Tuhan kita berdoa Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kehadiranmu Tuhan Atas penyertaanmu di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan Yesus pada malam ini kami ingin membaca sebagian firmanmu Mampukanlah kami Tuhan agar kami dapat memahami apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kami Sehingga apa yang kami dengar boleh kami pahami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami Terimalah doa kami Bapak di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Amang Inang kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari 2 Pilipi Yang diambil dari 2 Pilipi ayat 1 sampai 11 Dengan perikob nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus Jadi karena dalam Kristus ada nasihat Ada penghiburan kasih Ada persekutuan roh Ada kasih mesra dan belas kasihan Karena itu Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini Hendaklah kamu sehati Sepikir dalam satu kasih Satu jiwa dan satu tujuan Dengan tidak mencari kepentingan sendiri Atau puji-pujian yang sia-sia Sebaliknya Hendaklah dengan rendah hati Yang seorang menganggap yang lain Lebih utama daripada dirinya sendiri Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri Tetapi kepentingan orang lain juga Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap keseteraan dengan Allah itu Sebagai miliknya yang harus dipertahankan Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bahkan sampai mati di kainmu salib Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama Supaya dalam nama Yesus Bertekuk segala yang ada di langit Dan yang ada di bumi Dan yang ada di bawah bumi Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Bagi kemuliaan Allah Bapak Amin Demikian firman Tuhan Amal Inan Dari ayat tersebut Kita mencoba memberi judul Bahwa kita harus bersatu Dan kuat di dalam Kristus Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Kita bersama-sama menjadi kuat Karena kita bersatu di dalam Kristus Dan kita terhibur karena Kristus mengasihi kita Kita dibimbing roh Allah Dan kita juga saling mengasihi Serta menaruh belas kasihan Satu dengan yang lain Endaklah demikian juga di dalam kehidupan kita Marilah kita betul-betul menyenangkan hati sesama kita Dengan hal-hal sebagai berikut Hiduplah sehati dengan kasih yang sama Dengan pikiran yang sama Dan tujuan yang sama Janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri Atau untuk menyembungkan diri Sebaliknya Endaklah kita masing-masing dengan rendah hati Menganggap orang lain lebih baik dari diri kita sendiri Perhatikanlah kepentingan orang lain Jangan hanya kepentingan diri sendiri Endaklah kita berjiwa seperti Yesus Kristus Marilah kita meneladani kehidupan Yesus Pada dasarnya Yesus Kristus sama dengan Allah Tetapi ia tidak merasa bahwa ia keadaannya lebih tinggi Dan ia meninggalkan keilahiannya itu Ia harus mempertahankannya dalam bentuk manusia Sebaliknya ia melepaskan semuanya Lalu menjadi sama seperti seorang hamba Ia menjadi seperti manusia Dan nampak hidup seperti manusia Ia merendahkan diri Dan hidup dengan taat kepada Allah sampai mati Yaitu mati di kayu salib Sebab itulah Allah mengangkat dia setinggi-tingginya Serta memberikan kepadanya kekuasaan yang lebih besar Daripada segala kekuasaan yang ada Maka untuk menghormati Yesus Semua makhluk yang di surga dan yang di bumi Serta yang di bawah bumi akan menyembah dia Mereka semuanya akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Dengan demikian Allah Bapak telah dimuliakan Ibu Bapak yang saya kasihi Mendaklah kita di dalam kehidupan kita Kita meneladani kehidupan Yesus Yesus meninggalkan kerajaan surga Ia menjelma menjadi manusia Ia menjelma menjadi seorang hamba Tidaklah kita juga demikian di dalam pelayanan kita Di dalam kehidupan sehari-hari kita Dengan demikian Dengan tingkah laku kita Yang menjerminkan keagungan Tuhan Keilahian Tuhan Tuhan telah dimuliakan Hiduplah sehati, sekasih, setujuan Untuk memuliakan Tuhan Demikian Amang Inang Firman Tuhan malam ini Mari kita berdoa Kembali kami mengucap syukur kehadiratmu Tuhan Atas penyertaanmu di dalam kami Membaca sebagian firmanmu Mampukan kami Tuhan Untuk melakukannya di dalam kehidupan kami Hingga kami boleh bersama-sama Sehati, setujuan Untuk memuliakan nama Tuhan Tuhan Yesus Banyak dosa dan kesalahan Yang kami lakukan di dalam kehidupan kami Ampunilah Tuhan Agar tidak menjadi penghambat Berkat yang berkelimpahan Tuhan akan berikan kepada kami Malam ini kami ingin beristirahat Tuhan Seluruh jiwa raga kami Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Terimalah doakan di Bapak Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Salam Amin Demikian purman Tuhan Selamat malam Salam Salam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam